Saudara petugas jasa pemeriksaan barang ekspedisi yang berlokasi di Jalan Arteri Supadio, Kabupaten Kuburaya, menggagalkan upaya penyelundupan 10 ekor biawak tak beteringah yang akan dikirimkan ke Medan. 10 ekor biawak tersebut dibungkus dengan bungkus makanan cemilan dalam bentuk paket yang bertuliskan makanan kering. Petugas X-Ray Regulated Agen Borneo Transmandiri yang berada di Jalan Arteri Supadio, Kabupaten Kuburaya, menggagalkan upaya penyelundupan 10 ekor biawak tak bertelinga yang akan dikirim ke Medan dalam bentuk paket selasa 26 April 2022. Untuk mengelabui petugas pemeriksaan, 10 hewan endemik Kalimantan itu dibungkus dalam 2 kotak makanan yang disamarkan dengan makanan camilan dengan bertuliskan makanan ringan. Setelah diselidiki, pengirim paket adalah warga Pontianak. Untuk pedologi awan itu seperti biasa, prosedur pemeriksaan kargo yang akan diangkat oleh pesawat darah. Pembetulan barang masuk ke sekitar jam 10 pagi, 10 pagi, 10.58. Seperti biasa,